Bali merupakan pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang kaya. Salah satu budaya yang menarik perhatian adalah tradisi pemakaman yang berbeda dari kebanyakan. Di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kebupaten Bangli, jenazah orang yang meninggal tidak dikubur atau dikremasi, melainkan hanya diletakkan di bawah pohon tarum menyan. Ada beberapa aturan dan syarat yang harus dipenuhi dalam tradisi pemakaman Desa Trunyan. Pertama, hanya orang-orang yang meninggal karena sakit alami atau tua yang boleh diletakkan di bawah pohon tarum menyan. Orang-orang yang meninggal karena kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan harus dikubur di tempat lain. Kedua, hanya ada 11 jenazah yang bisa diletakkan di sana sekaligus. Jika sudah penuh, jenazah yang paling lama akan digeser ke samping untuk memberi tempat bagi jenazah baru. Ketiga, jenazah harus diletakkan dalam posisi tertentu sesuai dengan arah mata angin dan dilengkapi dengan peralatan hidupnya seperti pakaian, perhiasan, dan alat musik. Tradisi pemakaman Desa Trunyan merupakan salah satu warisan budaya yang unik dan langka di Indonesia. Tradisi ini menunjukkan kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat Bali Aga dalam menghormati alam dan leluhur mereka. Nama Trunyan berasal dari dua kata, yaitu karumenyan yang merujuk pada sebuah pohon besar yang berada di area pemakaman. Pohon ini diakini memiliki kemampuan untuk menghilangkan bau jenazah dengan aromanya yang harum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.